Jelang pertandingan Tolong Cup 2022, striker timnas Indonesia U19 Hoki Caraka berikan pernyataan yang mengejutkan. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Oke kalau sudah, mari kita lanjut. Hoki Caraka menjadi salah satu pemain timnas Indonesia U19 yang berangkat ke Turnamen Tolong Cup 2022 di Perancis. Pemain asal Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta itu sebelumnya tergabung di program Garuda Silek Jilid 4. Meski awal-awal ia bermain sebagai back tengah, perlahan posisinya diubah oleh Dennis Wise menjadi striker murni. Hoki Caraka menjelma jadi striker yang memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Salah satu capaiannya adalah membobol gawang Arsenal U18 3 kali. Kemampuan Hoki Caraka mencetak gol kini ingin ia tunjukkan di timnas Indonesia U19 saat berlaga di Tolong Cup 2022 nanti. Hoki Caraka bahkan langsung berhasat bisa menjadi top scorer di turnamen tersebut. Saya ingin menjadi top scorer di sana, ingin membanggakan nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, ujar Hoki Caraka. Hoki Caraka juga menargetkan agar dilirik oleh pemandu-pemandu bakat yang ada di Eropa. Sebab pemain yang berusia 17 tahun tersebut bermimpi untuk bergabung di klub Eropa. Setelah itu insya Allah kalau dapat tim Eropa saya mau keluar dulu. Setelah itu baru tim-tim Liga 1 tidak apa-apa. Soalnya cita-cita saya dari kecil memang ingin bermain di luar negeri. Mau klub manapun saya akan berangkat. Tambah Hoki Caraka Bagaimana menurut kalian?